Film dimulai dari kediaman keluarga Fardon. Pagi itu beberapa orang sahabat Pak Tarno mendatangi rumah keluarga Fardon. Harry Kicil menghampiri mereka dan salah satu dari tempat orang tersebut menyuruhnya untuk segera mengosongkan tempat itu karena di lahan yang ia tempati akan dibangun sebuah lapangan golop. Dan film pun dimulai. Berlatar pada tahun 1900 di Brooklyn. Anak ini bernama Francis Oymette. Ia adalah seorang anak yang berasal dari golongan kelas bawah dan bekerja sebagai seorang kedi di sebuah lapangan golop terbesar di Brooklyn. Setiap hari sepulang bekerja, ia selalu memandangi sebuah foto yang terpajang di kantor pemilik lapangan itu. Ini adalah pemilik lapangan golop itu yang bernama Mr. Campbell. Dan itu adalah foto Harry yang ada di scene awal tadi. Kini ia telah dewasa walaupun berasal dari golongan kelas bawah, tapi ia berhasil menjadi seorang pegolop profesional dan berkat bakatnya itu, kemudian ia diangkat menjadi bagian dari golongan para bangsawan. Francis berasal dari sebuah keluarga golongan kelas bawah yang harmonis, memiliki seorang ibu yang sangat baik hati, dan ayahnya Arthur adalah seorang pekerja keras yang bekerja di sebuah pertambangan. Setiap hari, setiap ada kesempatan Francis selalu memperhatikan sebuah bola golop di tangannya. Suatu pagi, entah kenapa pemilik lapangan golop tersebut memberikannya sebuah stick golop, dan sejak itu ia setiap malam menjelang tidur di kamarnya, Francis akan selalu memainkannya terlebih dahulu. Pagi hari, Francis mendapatkan sebuah selebaran, kemudian Francis meminta izin pada ayahnya untuk bolos sekolah karena idolanya Harry Fardon akan berkunjung ke Brooklyn hari itu. Tapi, ayahnya tak menyetujui keinginan Francis dan mengatakan, Walaupun ibunya memaksa, tapi sang ayah tetap tak mengizinkannya untuk membolos sekolah pada hari itu. Ketika akan berangkat sekolah, ibunya menyuruh Francis meninggalkan buku pelajarannya, kemudian membawanya ke tempat di mana acara Harry Fardon sedang berlangsung. Kemudian, Harry meminta seorang lelawan yang bersedia untuk naik ke atas panggung. Seketika itu, Francis sudah ada di atas panggung, kemudian memintanya untuk memukul sebuah bola. Namun, Francis gagal memukul bola itu. Lalu, Harry Fardon mengajarkannya cara memegang sebuah stick golep, hingga akhirnya ia berhasil melakukannya. Semenjak saat itu, Francis akan tak lepas dari stick golepnya, dan sepertinya sang ayah sedikit mengkhawatirkan hal tersebut. Kini Francis semakin dewasa, kebiasaannya tak berubah. Setiap malam, ibunya selalu mendengar suara-suara bola menggelinding dari kamar Francis. Dan ia akan selalu naik untuk segera menyuruhnya tidur. Kemampuannya bermain golep terlihat semakin baik. Ibunya terlihat bahagia karena kini anaknya telah berhasil memenangkan sebuah kejuaraan golep, dan beritanya dimuat di sebuah koran lokal. Di sana kemudian, ia menempelkan sebuah potongan koran yang memuat berita anaknya itu di sebuah buku diari miliknya. Francis masih menjadi seorang caddy, dan ia selalu bersemangat untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang pekerja yang melayani para pemain golep di sana. Suatu pagi, ia melayani seorang tamu bernama Mr. Hastings. Tapi hari ini berbeda. Tuan Hastings meminta Francis mengambil stick dan bermain dengannya. Karena peraturan di tempat itu melarang seorang caddy untuk bermain, maka dengan sopan, Francis menolak ajakan tersebut. Hingga akhirnya, Mr. Hastings meyakinkannya bahwa Mr. Campbell tidak akan memarahi Francis jika bermain dengannya kali ini. Maka dengan semangat, ia langsung berlari mengambil tongkat golep miliknya, dan mereka mulai bermain. Sepertinya Mr. Hastings melihat sebuah bakat dan potensi besar dalam diri Francis. Dan ketika permainan berlangsung, tiba-tiba Mr. Campbell juga ada di sana sedang memperhatikan bagaimana Francis memainkan tongkat golepnya. Francis yang mengetahui Mr. Campbell memperhatikannya langsung gugup, hingga ia berkali-kali gagal memukul sebuah bola. Setelah permainan usai, Francis kembali ke ruang ganti. Lalu ia dihampiri Mr. Campbell dan menanyakan perihal permainannya tadi. Francis yang kaget lalu sedikit menceritakannya pada Mr. Campbell. Bukannya marah, Mr. Campbell malah menanyakan alasan yang membuatnya beberapa kali gagal memukul sebuah bola. Kemudian, Francis mengatakan bahwa ia sedikit gugup ketika melihat ada Mr. Campbell di sana. Lalu, Mr. Hastings muncul dari belakang. Ternyata, mereka sedang menilai bagaimana Francis dapat mengendalikan diri dalam permainan itu karena bulan depan akan diadakan sebuah kejuaraan amatir tingkat nasional dan mereka akan mengikut sertakan Francis dalam kualifikasi pertandingan tersebut. Namun, masalah muncul ketika komite eksekutif mengatakan bahwa seorang caddy dilarang untuk mengikuti pertandingan. Selain itu juga, Francis tidak memiliki sebuah klub sebagai sponsornya yang merupakan menjadi salah satu syarat untuk mengikuti pertandingan tersebut. Tiba-tiba Francis berbalik dan menghampiri orang itu dan menegaskan seandainya ia punya 50 dolar apakah semua persyaratan tadi masih akan tetap berlaku. Mr. Hastings yang juga berada di sana langsung berdiri dan menawarkan diri. Di rumah, Francis meminta izin dan meminjam uang pada ayahnya. Setelah berdebat, akhirnya Arthur mengizinkan Francis untuk mengikuti kualifikasi itu dengan satu syarat. Malam harinya diadakan sebuah pertemuan para pemain golop. Sebelum berangkat ke acara pertemuan para pemain golop, Francis mampir ke rumah Mr. Campbell. Lalu, ia diberikan sebuah buku yang ditulis oleh Harry Fardon. Buku yang menjelaskan bagaimana cara bermain golop profesional dan menjadi seorang pemain golop yang bermental juara. Di pesta ini, ia bertemu dengan Sarah dan berkenalan dengannya. Akan tetapi, sepertinya kehadiran Francis di sana kurang disenangi ayah Sarah dan kakaknya yang juga seorang pegolop yang akan mengikuti turnamen tersebut. Karena dirinya berasal dari masyarakat golongan bawah. Di rumah, Francis terus membaca buku karangan Harry Fardon dan belajar memahami semua yang diceritakan dalam buku itu. Pertandingan kualifikasi pun dimulai. Francis memulai pertandingan itu dengan penuh percaya diri dan tak ada rintangan yang sulit ia lalui. Hingga akhirnya, pada pukulan terakhir, ia melihat sosok ayahnya berdiri dari kejauhan memperhatikannya bermain. Seketika itu membuatnya gugup dan gagal pada pukulan terakhir. Hal itu sekaligus membuatnya tersingkir dan tidak dapat melanjutkan pertandingan. Di rumah, terlihat ayahnya duduk di sebuah kursi dan ibunya tahu betul apa yang dirasakan oleh anaknya saat ini. Francis berlalu dan masuk ke kamarnya. Sekarang tak akan ada lagi golop dalam kehidupannya. Ia mengubur mimpinya dan fokus pada pekerjaannya sebagai pramuniaga di sebuah toko pakaian. Suatu hari akan diadakan sebuah pertandingan golop internasional di Amerika. Pertandingan golop internasional Amerika terbuka di Brooklyn, di mana semua pegolop profesional dan amatir akan bermain di sana termasuk sang idola Harry Fardon yang akan mewakili negaranya Inggris. Dalam pertandingan ini, setiap negara diwajibkan mengirim pegolop profesional dan amatir untuk mewakili negaranya masing-masing. Ketika sedang bekerja, Francis didatangi Mr. Hastings dan Robert Watson, seorang presiden asosiasi golop Amerika. Mereka telah mendaftarkan Francis untuk mengikuti turnamen Amerika terbuka ini yang akan diselenggarakan. Namun, Francis mengatakan bahwa saat ini ia sudah tak bermain golop lagi dan ia fokus pada pekerjaannya saat ini. Kemudian, kedua orang itu pergi meninggalkannya. Dalam hati, sebenarnya Francis sangat ingin sekali mengikuti turnamen itu. Namun, ia ingat telah berjanji pada ayahnya. Kemudian di toko, ia melihat sebuah tongkat golop dan mencoba mengayunkannya beberapa kali. Hingga tiba-tiba, Sarah muncul dan memperhatikannya. Sepertinya Sarah paham bahwa Francis terpaksa mengubur mimpinya karena sebuah alasan. Ketika mengantar sebuah kiriman tongkat golop, tak sengaja ia melihat Harry Fardon sudah ada di sana seketika ia bergegas menemui Mr. Watson yang pernah menemuinya di toko dan meminta kesempatan untuk bisa ikut dalam turnamen itu. Mr. Watson yang sedang sibuk tak begitu menanggapinya. Di sana juga terlihat ada Mr. Hastings dan Mr. Campbell. Ketika ia berdiri di luar, Mr. Campbell datang dan menyuruhnya untuk datang keesokan pagi menemuinya. Hingga waktu kualifikasi pertandingan tiba. Francis berhasil lolos dan lanjut ke turnamen. Tiba waktu pengumuman. Empat pertandingan akan diselanggarakan selama dua hari. Tim amatir Inggris diwakili oleh Wilfred Reid dan tim profesional akan diwakili oleh Harry Fardon dan Ted Ray. Kemudian tim profesional dari Amerika diwakili oleh John McDermott. Masalah muncul ketika besok pertandingan akan dimulai. Francis kehilangan Caddy pendampingnya karena ia lebih memilih menjadi Caddy pemain lain karena upah yang ia tawarkan lebih tinggi. Ketika ia sedang kebingungan, Jack seorang teman sekolahnya dan adiknya Eddie menghampiri. Lalu langsung aja ia meminta tolong pada Jack untuk menjadi Caddy-nya pada pertandingan esok hari. Dan Jack pun bersedia dengan syarat ia bisa membawa adiknya Eddie. Mereka pun bersepakat kembali bertemu keesokan harinya. Malam hari di rumah, Francis ditegur ayahnya yang baru saja mengetahui kalau Francis akan mengikuti turnamen. Ia memaksa Francis untuk berhenti sekarang juga karena Golop bukan jalan hidup keluarganya. Ayahnya menyuruh Francis keluar dari rumah setelah semua turnamen ini berakhir. Pagi hari saat turnamen akan dimulai, Jack tak datang. Yang datang hanya Eddie, adiknya. Lalu Eddie menawarkan diri untuk menjadi Caddy-nya. Tentu saja Francis menolak karena Eddie terlalu kecil untuk membawakan tas golopnya. Tapi Eddie bersikeras sehingga Francis tak bisa lagi menolaknya dan mengatakan pada Eddie agar memanggil nama depannya, bukan nama belakangnya ke Omid. Francis mulai pukalan pertamanya dengan buruk, lalu Eddie mengatakan padanya kalau kita pasti bisa melewati hall ini. Dan tetaplah berkonsentrasi pada pukulanmu. Mendengar perkataan si kecil Eddie, tentu saja hal itu membuat Francis sedikit tersenyum, namun sekaligus membuatnya bermain lebih tenang, hingga ia dapat menyelesaikan pukulan berikutnya dengan baik. Di rumah, di sisi lapangan, ibu Francis terlihat tidak tenang, terpikir anaknya yang sedang bermain di lapangan. Bulan berikutnya dapat ia selesaikan Francis dengan baik, hingga membuatnya berada di peringkat lima klasmen sementara pada babak pertama bersaing dengan para pemain profesional lainnya. Saat pertandingan babak kedua akan dimulai, seorang pria menghampiri Francis dan mengatakan bahwa saat ini ia ada di peringkat kedua klasmen sementara berhasil menyamai raihan poin Harry Fardon. Sepertinya hal ini menjadi beban baginya. Ditambah lagi, pukulan pertamanya pada ronde kedua ini disaksikan langsung oleh Presiden Amerika pada saat itu, sehingga mengakibatkan pukulannya jauh melenceng ke luar lapangan. Eddie berkata untuk tetap tenang, kemudian bermainlah lebih baik. Terima kasih telah menonton! Di kamar mandi, Francis terlihat bertemu dengan Harry. Kemudian pertandingan ronde ketiga dilanjutkan ke esokan harinya. Di rumah, Francis bercerita pada ibunya kalau ia baru saja bertemu dengan Presiden Amerika dan melambaikan tangan padanya. Ia dan ibunya terlihat sangat senang sekali. Tapi suasana seketika berubah saat ayahnya datang membawa sebuah koran dan menyindir ketika semua orang dipanggil menggunakan nama, sementara Francis dipanggil menggunakan nama belakangnya. Dan di koran juga dikatakan bahwa jika Francis memenangkan turnamen, ia tidak akan mendapatkan bayaran apapun. Sementara pemain lain akan mendapatkan hadiah yang cukup besar. Tapi Francis segera pergi dan berlalu dari hadapan ayahnya. Pagi hari, saat pertandingan ronde ketiga akan dimulai, Brooklyn diguyur hujan dan pertandingan akan dilangsungkan dalam kondisi lapangan yang basah. Saat pertandingan berlangsung, terlihat beberapa peserta kesulitan dengan situasi ini, tak terkecuali Fardon, Ted Ray, terlebih Wilfred dan McDermott yang mulai frustasi dengan keadaan yang membuat peringkatnya di klasmen terus merosot. Sementara itu, Francis terus melaju dengan mulus hingga menjelang akhir pertandingan ronde ketiga, Francis berada di urutan ketiga puncak klasmen, menyisihkan para pegolok profesional lainnya. Saat pukulan terakhir, Francis pada ronde ketiga ini terlihat semua orang cemas dan tegang menunggu pukulan itu, termasuk ibunya, hingga sesaat semua orang terdengar bersorak. Eddie memberikan pin yang pernah dititipkan Sarah pada Francis, berharap kekuatan cinta dapat membuat sebuah keajaiban, karena saat ini Francis menjadi satu-satunya perwakilan yang tersisa dari negaranya. Dalam ruangan, terlihat tim Inggris sedang bersulang, merayakan kemenangan yang sudah ada di depan mata. Tapi seketika terdengar sorakan hebat dari lapangan permainan membuat semua orang penasaran dengan yang terjadi di sana, tak terkecuali ibunya. Kembali Fardon ada di sisi lapangan menyaksikan permainan Francis. Sepertinya kekuatan cinta si melekete membuatnya tenang. Dengan tenang, Francis bersiap mengeksekusi pukulannya. Ya, ia melakukan ini dengan sempurna kali ini. Ketika semua orang terpesona melihat ke arah bola yang ia lesakan, Fardon malah terkesima dengan kepercayaan diri anak itu. Seorang anak bermental juara, yang saat ini tepat berada di depannya. Ibunya juga ada di sana, walaupun nggak ngerti dengan permainan ini, ia tetap cemas dan menyaksikan pertandingan anaknya di pinggir lapangan. Suasana seketika menjadi hening, semua orang menunjukkan ekspresi ketegangan yang sama. Francis berusaha berkonsentrasi, dan dengan penuh ketenangan, perlahan ia memukul bola itu. Setelah pertandingan hari itu selesai, di rumah, ayah dan ibunya sedikit berdebat, di mana ibunya berkata pada suaminya. Kemudian sang ibu pergi meninggalkan sebuah buku. Buku tempat di mana selama ini ia minpan potongan-potongan berita mengenai Francis anaknya. Pagi hari, sebelum pertandingan babak playoff dimulai, ia berangkat sendiri tanpa berbicara sepatah kata pun pada ayahnya di halaman rumah, karena ia tahu pasti kalau ayahnya tidak akan peduli dengan pertandingan penting ini. Setelah mencabut nomor urut, kemudian Francis melangkah keluar. Di sana ternyata seluruh masyarakat Amerika sudah ramai menyambut dan mendoakannya. Pertandingan dimulai dengan tiga orang pemain tersisa, yaitu dua orang perwakilan Inggris, Ted Ray dan Fardon, menghadapi Francis satu-satunya perwakilan tersisa dari tim Amerika. Semua pemain telah memukul dan menyelesaikan satu persatu pukulan mereka dengan baik. Memasuki putaran ke-14, di mana pertandingan ini akan berlangsung sebanyak 18 putaran. Ted Ray melakukan kesalahan dengan memukul bola jauh keluar area memasuki pepohonan, dan ia gagal ketika mencoba mengarahkan bola tersebut lurus ke arah lubang. Ini yang tersisa hanya Francis dan Fardon, menisahkan empat putaran. Singkat cerita, pertandingan semakin menarik berlanjut di putaran akhir putaran ke-18. Setiap pukulan dari lubang ke lubang mereka lakukan dengan baik, hingga putaran akhir saat bola sudah berada dekat dengan lubang terakhir, di sini mereka dituntut untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Terima kasih. 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 keahlian dan bakat dalam dirinya masing-masing. Gak ada salahnya kan kita support kemampuan anak tersebut dan memberikannya kepercayaan, daripada hanya memandang kemampuannya sebelah mata tanpa melakukan apa-apa. Keberhasilan anak lain dalam sebuah bidang tertentu, belum tentu sama jika dilakukan oleh anak lainnya. Maka dari itu, teruslah dukung cacita dan bakat anakmu di bidang apapun yang ia senangi. Semoga suatu saat ia akan meraih mimpinya dan membuatmu bangga. Akhir kata, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.